Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my youtube channel. Oke, seperti biasanya, tidak lupa saya ngomong kepada Allah SWT agar teman-teman diberi kesehatan, dilancarkan riskinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like jika suka dengan videonya, share ke teman-teman agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini ada sandal polo teman-teman. Sandal polo, dan ini sudah lepas. Sandal slop ya teman-teman. Sandal slop, slopnya ini sudah lepas, dan saya akan kasih tutorial cara menjahit sandal slop ini tanpa harus kita menggunakan lem teman-teman. Slopnya ini tinggal kita masukkan. Seperti ini teman-teman. Dan kita langsung untuk menjahitnya ya. Kita cobos dari bawah teman-teman. Kita tusuk ya. Nah, sampai tembus sini. Sampai tembus ya teman-teman. Terus kita ambil benang. Ini karena sandalnya warna hitam, saya menggunakan benang warna hitam. Ini benangnya kita kaitkan ke jarumnya ya. Terus kita tarik ke bawah. Kita ukur kira-kira sampai segini teman-teman. Terus gini ya. Biar kuat, kita tebus yang sebelahnya sini. Seperti biasa, kita kaitkan benangnya. Kita masukkan benang yang dari bawah ini. Terus kita tarik. Nah, ini saya akan jalannya ke sini. Di sini sudah ada jalan benangnya. Jadi, saya tidak usah menyayat sandalnya atau membuat jalur benang. Saya memanfaatkan jalur benang dari Otsol ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan ini terakhir. Dan ini penalian, teman-teman. Agar benangnya tidak lepas. Supaya lebih kuat, kita bisa ulangi sekali ya ke sini, teman-teman. Dan ini juga kita tali, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah selesai menjahit sandal slope-nya. Yang tadi ini lepas. Yang tadinya ini lepas. Dan ini sudah bisa dipakai kembali ya, teman-teman. Ini sudah kuat. Dan ini cara menjahit sandal tanpa kita lem ya, teman-teman. Kita jahitnya di sini saja, tidak usah muter. Oke, teman-teman. Cukup sampai sini videonya. Jika suka dengan videonya, silakan di-like. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, biar teman-teman orang pertama yang dapat notifikasi saat kami upload video. Cukup sekian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.